Messi berhasil memastikan dirinya sebagai pemenang dalam pertandingan final piala dunia 2022, di pertandingan tersebut Messi menjadi pemain kunci kemenangan Argentina, berkat 2 gol dan 1 gol di babak adu tendangan penalti. Sungguh luar biasa pada pertandingan tersebut, sajian persaingan yang ketat dan saling kejar-kejaran gol pun terjadi. Dan Argentina pada akhirnya bisa mengimbangi agresivitas para pemain Prancis pada laga tersebut. Kemenangan atas Prancis ini menjadi gelar ketiga bagi Argentina, dan gelar pertama bagi Messi sekaligus melengkapi catatannya sebagai pemain terbaik dunia yang punya segalanya sekarang ini. Mulai dari Liga Champions, La Liga, Copa del Rey, Liga Prancis, Piala Liga Prancis, Copa America, Finalissima dan Piala Dunia. Selain itu Messi juga memiliki sederet catatan prestasi individu lainnya, yang ia lengkapi dengan gelar Golden Ball yang ia raih di Piala Dunia 2022. Setelah keberhasilan Messi menjuarai Piala Dunia, kini masyarakat mulai membanding-bandingkan soal Goat yang lebih layak disandang oleh Messi. Rupanya Cristiano Ronaldo juga turut memberi respon soal Goat. Cristiano Ronaldo pernah menjawab pertanyaan ini dalam sebuah wawancara, sebelum Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2022. Cristiano Ronaldo menilai debat Goat tidak akan berakhir meski Lionel Messi juara Piala Dunia 2022, sebab semua orang memiliki cara pandang masing-masing. Bahkan jika saya memenangi Piala Dunia, perdebatan itu akan terus berlanjut. Beberapa orang lebih menyukai saya, beberapa yang lain bakal bersikap sebaliknya. Seperti inilah kehidupan, ada yang berambut pirang, beberapa juga memiliki rambut berwarna coklat, hujar Cristiano. Sampai jumpa di video selanjutnya.